Video amatir warga melihatkan asap membumbung tinggi dan membakar bangunan gudang penyimpanan kasur di kampung Neklasari, Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat terus membesar hingga menghanguskan seluruh isi di dalam bangunan gudang. Api juga membakar atap rumah warga yang berada di samping gudang. Api pertama kali terlihat dari atap bangunan hingga perambat dan juga membakar seluruh gudang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun langsung memadamkan api dengan menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Api berhasil dipadamkan 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik. Pemadaman kira-kira sampai pendinginan sekitar 1 jam kurang lebih lah. Dugaan sementara itu kejadian akibat apa? Menurut informasi dari warga, dari pegawai, yang terbakar itu kejadiannya akibat pencetting listrik. Oke, terus ada korban atau penanganan seperti apa? Alhamdulillah untuk korban tidak ada keselamatan, aman ya. Alhamdulillah berkat ke tangkasan dan kesiapsi agar saya hidupkan bahwa untuk api sudah bisa dipadamkan. Alhamdulillah mungkin tinggal penyisiran saja ada persikan-persikan atau hanya tinggal para-para saja yang kemudian dipadamkan. Akibat kebakaran ini pemilik gudang merugi hingga mencapai 250 juta rupiah. Saat ini kasus kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan Polres Gunung Guru. Andri Smutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.